Intro Warga digagarkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin perempuan mengambang di sungai Lewi Cibunut, desa Ranji Kulon, kecamatan Kasok Andel, Kabupaten Majolengka. Ratusan warga berdatangan ingin menyaksikan proses otopsi tim Inavis Porres Majolengka dan Dinas Kesehatan. Korban yang diketahui bernama Jujur Juniah, penduduk desa Burujulwetan, kecamatan Jatiwangi, pertama kalinya ditemukan Deden, warga Blok Bima RT6 RW2 Ranji Kulon saat akan mencari udang di tepi sungai Lewi Cibunut dalam keadaan mengambang. Aparat kepolisian dibantu warga sempat membawa jasad korban ke rumah duka di desa Burujulwetan dengan mobil patroli sektor Kasok Andel. Jadi tadi ada laporan jam 1, ya, bahwa ada sesuatu mayat mengatakan di Kali Bunut, ada warga, ternyata emang dicek, ya, sedar. Itu warga mana, Pak? Informasikan dari tadi warga Burujulwetan. Burujulwetan Jatiwangi? Jatiwangi. Nah, ini kemungkinan lagi gimana itu, Pak bisa ditemukan di sini? Ya, posisi ada warga yang mau ngambil udang, gitu, ya, udang, gitu. Ternyata ada liat, itu ambang, ya, ambang. Kami dari Polsek meluncur ke TKP, setelah jadi TKP ternyata benar ditemukan sesuatu mayat perempuan dengan kira-kira usia sekitar 62 tahun. Untuk dugaan sementara, hasil pemeriksaan dokter tadi di TKP berikut identifikasi dari Polres, bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun yang lainnya. Sementara untuk korban, hasil pemeriksaan dokter bahwa dia terjatuh, terpleset, masuk ke sungai dan pingsan, sehingga kemasukan banyak air yang akhirnya mengakibatkan korban. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Watus Pendi, Triberata TV, Salam Triberata!